Kita bahas soal nomor 1 soal penyisihan Olimfisika IPB tahun 2021 Disini disajikan sebuah kawat membentuk 2 setengah lingkaran Seperti pada gambar di bawah ini disamping ya Saya buatkan disamping Dengan jari-jari R1 sama dengan 5 cm Ini R1 5 cm Dan R2 10 cm Kawat tersebut dialiri arus I sama dengan 2 Ampere Ini arus listriknya ya 2 Ampere ya mengalir Seperti itu Dan memiliki pusat kelengkungan di C Nah ini titik C Berapa besar medan magnet di titik C Jadi maksudnya induksi magnetik di titik C ya Langkah pertama kita gambarkan dulu Sketsa induksi magnetiknya Silang bulat ya Silang menandakan induksi magnetik masuk bidang kertas Kalau bulat keluar bidang kertas ya Sesuai dengan aturan tangan kanan Kalau misalnya kita Konsep dasarnya saja dulu Kalau misalnya ada Kawat lurus Kalau diingat Kawat lurus panjang ya Mengenai kawat lurus sangat panjang Disini saya Ingatkan untuk kawat lurus panjang Jadi kalau arus listriknya ke atas Itu kan sebelah kanannya silang Berarti kita bisa lihat ini ya Ini silang 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 ya Silang 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 Kemudian di bagian dalamnya Bulat 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 ya Dari sini kita bisa lihat Induksi magnetik di titik C Itu dipengaruhi oleh dua kawat Kawat R1 dan kawat R2 Induksi magnetik di titik C Yang disebabkan oleh kawat 1 Anggap ini kawat 1 Lingkaran dalam ini sebagai kawat 1 Berarti dia dipengaruhi oleh induksi magnetik yang silang Induksi magnetik yang masuk bidang Sedangkan induksi magnetik di titik C Yang disebabkan oleh kawat 2 Ini kawat 2 Membentuk setengah lingkaran Dipengaruhi oleh induksi magnetik yang keluar bidang Bulat Bulat Maka hasil akhirnya induksi magnetik di titik C Dipengaruhi oleh induksi magnetik yang masuk bidang oleh kawat 1 Dan induksi magnetik yang keluar bidang oleh kawat 2 Maka besarnya induksi magnetik di titik C ini Sama dengan BC1 minus BC2 Karena induksi magnetik B itu sama dengan Minol dikali I per 2A Untuk kawat melingkar Ini untuk kawat melingkar Maka induksi magnetik itu berbanding terbalik dengan A Berarti kalau semakin jauh titiknya dari kawat Maka induksi magnetiknya akan semakin kecil Dengan demikian bisa kita tulis BC1 dikurang BC2 Karena BC1 ini pasti lebih besar dari BC2 Karena induksi magnetik di titik C yang disebabkan oleh kawat 1 Jaraknya terhadap kawat 1 itu lebih dekat dibandingkan jarak titik C ini terhadap kawat Sehingga kita peroleh BC1 2V per 5 kali 10 pangkat minus 5 Untuk BC2 V per 5 kali 10 pangkat minus 2 Setelah kita kurangkan ya Induk simetik di titik C BC1 dikurang BC2 Hasilnya V per 5 kali 10 pangkat 5 Tesla Nah ini tidak ada jawabannya Maka kita ada 2 asumsi ya Jadi jika yang dimaksud soal adalah kawat melingkar Maka kan BCnya ini tadi sama dengan V per 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla Ya Namun Kalau dia sebagai kawat lurus Ya maka menjadi BCnya ini ada faktor 1 per V 1 per V Ini kan kalau kita ingat Untuk kawat lurus itu kan berlaku B sama dengan minus 0 kali I per 2 VA Kalau kita perlakukan ini sebagai kawat melingkar Kawat lurus ya Jadi faktornya tinggal aja 1 per V Maka hasil akhirnya nanti 20 kali 10 pangkat minus 7 Tesla Apakah iya Bentuk kawatnya tadi kawat lurus Kan gak mungkin Ini kan bukan kawat lurus Sudah pasti tidak mungkin Maka yang paling mungkin Kalau misalnya tidak bisa dianggap sebagai kawat lurus Maka bisa dianggap sebagai kawat setengah toroida Karena kita ingat Untuk toroida berlaku ya Induksi magnetik itu sama dengan Minol dikali I Per 2 V Nah ini ada faktor V disini Faktor V Dan Banyaknya Lilitan kawat Karena dia bentuknya Setengah toroida Maka tinggal kita kali setengah N nya kita abaikan jumlah lilitannya ya Jadi nilai V per 5 ini tadi Cukup Kita Kalikan dengan faktor 1 per V nya ini Sehingga diperoleh 20 kali Minus 7 Tesla Tesla Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati